Hai, perkenalkan nama saya Maya Meli Fianti dan saya adalah seorang blogger yang berfokus pada bidang kesehatan jadi blog saya itu berupa pengalaman saya dalam menurunkan berat badan secara alami tanpa obat-obatan ataupun tanpa bantuan dokter juga selama 2 tahun belakangan ini dan saya menuliskan kisah saya itu dalam Instagram dengan nama Fit Kitchen saya sendiri telah bekerja selama 8 tahun di bidang media sebagai seorang marketing dan sekarang saya bekerja freelance di bidang bahasa sebagai interpreter juga tutor yang mengajarkan berbagai hal juga termasuk mengenai diet yang sehat ini jadi pelajaran yang pertama yang akan saya bagikan adalah mengenai overview ya secara keseluruhan apa saja bagian-bagian yang akan saya jelaskan nantinya mengenai cara diet sehat dalam kehidupan sehari-hari kita nah sebenarnya untuk siapa pelajaran ini dibuat jadi pelajaran ini bisa untuk siapapun ya yang ingin hidup lebih sehat tentunya dan juga sekaligus menurunkan berat badannya gitu karena sebenarnya ada korelasi yang sangat berimbang gitu ya ketika kita bisa hidup lebih sehat tentunya kita bisa juga secara otomatis gitu ya menurunkan berat badan jikalau memang kita kelebihan berat badan ya karena kelebihan makanan yang kita konsumsi begitu dan secara garis besar kelas saya ini akan terbagi menjadi 10 kelas dan disitu akan ada perkenalan ya mengenai apakah yang disebut dengan diet sehat dan juga mengenai pentingnya kalori dan nutrisi juga tentang defisit kalori dan menyesuaikan kalori dan nutrisi dalam menu sehari-hari juga apa yang bisa kita konsumsi dalam diet sehat kita lalu kita juga perlu mengetahui apa yang perlu dihindari dalam diet sehat dan kita bisa mengatur juga nantinya piring kita gitu ya maksudnya pola makan kita gitu yang biasanya kalau di dalam piring kita tuh ada apa saja ya yang berlebihan mungkin yang berlebihan adalah karbohidratnya atau yang berlebihan adalah protein atau yang berlebihan adalah lemaknya jadi dalam diet sehat ini kita bisa mengatur ulang gitu ya bagaimana pola makan kita maksudnya begitu dan tentunya dalam diet sehat ini saya terbiasa juga untuk menyiapkan makanan saya sendiri gitu karena jika kita makan di luar tentunya kita tidak bisa mengetahui apa saja yang terkandung di dalam makanan kita ya secara spesifik maksudnya jumlah minyak ataupun jumlah protein karbohidrat dan lain sebagainya jadi memang nantinya saya berharap bahwa saudara bisa menyiapkan makanan anda sendiri seperti yang telah saya lakukan juga selama 2 tahun belakangan ini dan juga tentunya dengan aktif bergerak dan olahraga yang tepat yang bisa kita lakukan sehari-hari baik di rumah, di kantor, atau dimanapun anda berada kita bisa menunjang diet sehat kita itu ya dengan berolahraga jadi memang ada hubungan yang sangat erat gitu antara pola makan kita dengan diet yang sehat juga dengan olahraga yang tepat karena olahraga yang tepat jika dietnya yang tidak tepat maka akan kurang efektif ya sebaliknya juga jika dietnya sudah tepat maksudnya mengatur pola makannya sudah tepat tapi mungkin kita tidak pernah olahraga jadi agak susah gitu ya untuk bisa mengimbangi gitu diet sehat karena keduanya olahraga dan pola makan yang sehat itu saling berhubungan satu sama lain dan juga terakhir saya akan membagikan beberapa tips ya untuk memaintain diet sehat anda jadi secara garis besar sih dalam pengalaman ya yang saya alami juga saya merasa bahwa diet yang sehat itu perlu di maintain maksudnya dalam jangka yang panjang ya saya mau share tentang breaking the diet cycle gitu sebenarnya jadi bukan berarti kita tuh diet abis itu selesai dan kita bebas gitu ya untuk makan apapun tidak juga gitu tapi tetap kita bisa memaintain diet yang sehat kita dengan melanjutkan pola makan yang sehat tersebut yang sudah kita pelajari gitu dan selanjutnya tujuan akhir ya dari kelas yang akan saya bagikan adalah untuk kita bisa mengerti apa itu sebenarnya diet yang sehat karena di dalam apa banyak kita jumpai ya diet yang buruk juga dan saya juga termasuk orang yang pernah menjalankan diet yang buruk gitu jadi saya ingin membagikan bahwa apakah dampaknya ya diet yang buruk dan seperti apa diet yang buruk tersebut yang kadang-kadang kita memang gak sadari bahwa kita telah melakukan diet yang buruk gitu dan saya ingin membagikan informasi tersebut ya mengenai sebenarnya ada diet yang buruk dan diet yang sehat gitu dan pengaruhnya juga sangat berbeda ya dalam kehidupan kita mungkin awalnya bisa kita menurunkan berat badan dengan diet yang buruk tapi ternyata dalam jangka yang panjang akan ada konsekuensinya nanti akan saya sharing dan semoga itu bisa menjadi tujuan yang akhir ya bagi kita semua untuk bisa mengerti apa itu diet sehat dan diet yang buruk dan juga kemudian tujuan yang kedua itu kita bisa menyusun menu sehari-hari begitu untuk menunjang diet sehat kita karena diet yang sehat itu berbicara mengenai apa yang kita makan ya jadi apa yang kita makan bisa memberikan pengaruh yang baik kepada kesehatan kita ataupun bisa memberikan pengaruh yang jelek bagi kesehatan kita begitu jadi buat saya sangat penting untuk kita bisa menyusun menu sehari-hari apa yang akan kita makan sesuai dengan makanan yang sehat ya pola makan yang sehat gitu dan juga selain itu tujuan akhirnya juga kita bisa melakukan olahraga yang praktis gitu ya yang bisa kita lakukan dalam rumah di kantor ataupun dimanapun Anda berada karena saya sendiri selama dua tahun belakangan ini saya juga tidak bergabung di satu klub olahraga tertentu ataupun di satu pusat kebugaran tertentu jadi saya memang melakukan olahraga dengan sendiri tanpa trainer juga di rumah saya sendiri begitu dan yang terakhir pada akhirnya saya juga berharap bahwa kita bisa hidup lebih sehat gitu ya intinya apapun diet yang pada akhirnya nanti akan kita lakukan metode apapun ya tapi seharusnya diet yang baik diet yang sehat itu menunjang hidup yang lebih sehat gitu ya jadi itu yang tujuan utama yang akan saya bagikan kepada Anda semua dan pastinya juga bisa menurunkan berat badan gitu karena percuma dong kalau kita diet tapi nggak bisa turun berat badannya juga setidaknya kita bisa turun berat badannya gitu nah itu adalah tujuan yang terakhir yang akan saya sharing akan saya bagikan kepada Anda semua dan sebenarnya mengenai kesehatan gitu ya intinya dari semua pelajaran ini itu bukan mengenai berapa yang bisa Anda turunkan dalam jangka berapa hari saya tidak akan mengajarkan hal seperti itu tapi saya akan lebih mengajarkan bagaimana diet yang sehat itu bisa menunjang kehidupan Anda untuk menjadi lebih sehat dan pada akhirnya Anda bisa mendapatkan kehidupan yang lebih bergairah bersemangat gitu ya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari seperti yang telah saya alami begitu selama ini baik paling sekian dari saya mengenai overview ya mengenai ulasan gambaran besar mengenai pelajaran yang akan saya bagikan semoga Anda semua bisa mendapatkan sesuatu dari pelajaran ini dan semoga bisa terus melanjutkan ke pelajaran-pelajaran saya berikutnya sampai selesai terima kasih atas perhatiannya selamat menikmati selamat menikmati